3 anak kemarin minggu aja ya Kasus 3 anak Dimana bulan September dia finish kontrak Tapi kemarin hari minggu di interminate Oke yes Sambil Miss Yuni Sibuk bekerja Saya coba bertanya-tanya ya Miss ya Boleh kan Karena saya Kepingin Dapat info-info Tapi Miss Yuninya sibuk banget Makanya kita coba dapat gali Di sela-sela pekerjaannya Miss Yuni Miss Yuni Katanya ada beberapa rumor Atau info Dimana majikan Bisa memberikan Atau melakukan sesuatu Dimana CC-nya Kalau yang gak mau renew Bisa jadi renew Itu gimana Miss Oke dari beberapa kasus yang ada Dari 3 bulan kemarin ya Sebenarnya aku gak tau apa yang terjadi Dengan mbak-mbaknya itu Tapi kebanyakan Sekali lagi aku berpikir bahwa Kalian sebelum cari majikan Pikir-pikir dulu Bener-bener mau cari majikan Atau renew kontrak Dengan majikan Jadi kalau kalian pikir Majikan 70% baik Lebih baik renew Tapi kalau kalian merasa 70% majikan gak baik Sebaiknya jangan renew Karena kebanyakan anak-anak Setelah renew Satu bulan Dua bulan Mereka nge-break Karena Perlakuan majikan Semakin tidak baik Semakin ke depannya Paham gak? Setelah renew Visa turun Majikannya bukan lebih baik Tapi malah kadang-kadang Lebih merasa Maksudnya butuh aku Jadi kebanyakan majikan Berkurang dari situ Jadi sekali lagi Saya cuma mengingatkan Sama mbak-mbaknya Kalau memang mau renew kontrak Ya renew Jangan cari majikan Kalau cari majikan Yang mantep cari majikan Soalnya kenapa? Ada beberapa kasus Sekali lagi ada beberapa kasus Dimana majikan bilang Mau Renew Setelah mbaknya Gagalin ke saya Back out majikan ke saya Majikannya mungkin Ada dua pilihan ya Jadi majikan merasa Kalau dapat membantu Lebih baik dari kamu Maka kamu Gak di renew Kalau dapat membantu Yang gak lebih baik dari kamu Makanya renew Jadi kayaknya mbaknya itu Dijadikan cadangan Jadi sekali lagi Maksud aku Gak ada masalah sih mbaknya Back out sama aku Atau renew lagi sama majikan Itu gak ada masalah Cuma tinggalkan kesan yang baik Kedua belah pihak Jadi kalau ke agent Bener-bener cari majikan Ayo cari majikan Dan jangan ninggalin yang jelek ke majikan Karena ada Tiga anak kemarin minggu aja ya Case ya Kasus Kasus tiga anak Dimana bulan September Dia finish kontrak Dan untuk sementara Untuk finish kontrak bulan September Kontraknya Datanya udah aku siapin Tinggal nunggu data Tinggal aku klik sama Konsulat Datanya masuk semua Tinggal tunggu satu klik aja Tinggal nunggu 6 hari lagi Status dia sebagai finish kontrak Tapi kemarin hari minggu Di interminit Padahal kurang 2 bulan Dalam perhitungan imigrasi Dinyatakan finish kontrak Adalah 42 hari Sebelum hari terakhir di Passport Passport Pisa di passport Jadi inget lah Kalau kalian hitung 42 hari Kalian boleh ngomong sama majikan Nggak renew Tapi kalau kalian masih kurang 2 bulan Jangan sesekali Menyakiti Atau apapun itu namanya Karena dihitungan 43 hari Kamu dikeluarkan sama majikan Kamu di interminit Walaupun beda 1 hari ya Bukan 24 jam Beda 12 hari aja 12 jam aja Kamu di interminit Jadi sekali lagi Mbaknya hati-hati Di sini yang Anak-anak pemahamannya yang kurang Di sini pemahamannya yang kurang Jadi harus kayak gimana Ini Miss Jadi untuk mereka Agar supaya itu tadi ya Jaga Jaga situasi dan keadaan Harkah kemonisan Sama rumah Sama majikan Di rumah majikan Kenapa? Karena kita nggak tahu Apa yang terjadi Sekali lagi kita Bukan orang Cina Mungkin pikiran kita yang Oh Jaga-jaga sama waspada Kan boleh Iya Kenapa tidak Maka dari itu Aku selalu bilang Jangan terlalu percaya Dengan orang baik Karena orang baik Pasti ada maksudnya Seseorang kadang-kadang Gini loh Bener Orang itu baik sama kita Pasti ada maunya Satu Karena kita bagus Satu Karena nggak ada pilihan Jadi ada dua Untuk saat ini ya Untuk saat ini Untuk saat ini ya Sekali lagi Buat mbak-mbaknya juga Jangan sok-sokan Karena udah nggak ada pilihan Eh lo mati Kalau nggak ada aku Kamu mati Nggak juga Karena orang Hongkong Gimanapun mereka punya uang Jadi keputusan ada di majikan juga Kamu merasa Kamu paling hebat Aku bisa nginterminit kamu Aku bisa cari CC lagi Dan kabar yang saya dengar Ya dari berita-berita Dari informasi yang saya dapatkan Jadi Filipina sama Indonesia Mungkin sebentar lagi akan dibuka Bagi mbak-mbaknya yang udah divaksin dua kali Jadi untuk yang udah vaksin dua kali Kemungkinan besar Ada peluang untuk Bisa berangkat ke Indonesia Berangkat lagi ke Hongkong Kenapa seperti itu? Kira-kira ada alasan apa? Kenapa kok Hongkong Membawa Atau memperbolehkan mereka lagi? Kira-kira Itu karena sekali lagi kan How demand-nya banyak banget Di Hongkong Permintaannya ya Permintaannya banyak banget Dari seluruh Masyarakat Hongkong Otomatis mereka punya Organisasi atau asosiasi juga Dimana mereka mengeluh Sekarang kan Di luar rata-rata Minta yang 7 ribu 8 ribu Tapi masalahnya kan Kualitasnya Mbak-mbaknya itu Mampu nggak dengan 8 ribu? Kalau secara pribadi Kalau kita nggak mampu Kita nggak akan meraih 8 ribu kan? Karena Seperti orang bilang Lo jual, gue beli Kamu punya harga 8 ribu Apa yang kamu bisa? Paham nggak? Jadi aku bisa nge-jeng kamu Dengan 10 ribu Tapi apa yang kamu bisa berikan ke aku? Jadi orang Hongkong Otomatis mereka berpikir Atau pemerintahan Hongkong juga Mengerti masyarakat mereka mengeluh Aku rasa Juga Pemerintahan juga tahu Lebih fleksibel ya? Lebih fleksibel Dan kenyataannya mereka menyatakan bahwa Kemungkinan besar akan dibuka lagi Dari pihak Pihaknya Hongkong Untuk Indonesia dan Filipina Jadi kita masih belum tahu Tunggu informasi ke depannya lagi Tapi setidaknya ini adalah Isu Dimana Isu Isu yang Kuat Yang terjadi Saat ini ya Otomatis Orang-orang agent juga Berpikir Mempersiapkan ABCD Blah-blah-blah Yang dari Indonesia Atau bagaimana Kira-kira Untuk sementara ini Dari pihak kita Jadi Kalau mbaknya udah vaksin Mereka surat vaksinnya Dikirim ke kita Di Indonesia Jadi kita ada surat-surat Dimana mbaknya udah vaksin Jadi kita bisa membuktikan Kemajikan Kalau pas interview Anak ini udah vaksin Jadi sederiannya For reference aja Sederiannya majikan tahu Bahwa anak ini udah vaksin gitu loh Dan sekali lagi Aku buat mbak-mbaknya juga Yang belum vaksin Aku gak Gak promosi tentang vaksin Cuman Kenapa tidak gitu loh Sebenarnya ini Untuk imut tubuh kita sendiri Kegembaran tubuh kita Saya pribadi Saya orang paling menentang vaksin Pertama kali ada vaksin Tapi Secara Secara tidak langsung Saya berpikir tentang polio Polio dulu Semua orang Gak ada yang nentang Sejak kecil kita udah disuntik Dan bukan berarti Kalau kamu udah disuntik polio Kamu gak akan mati juga Jadi aku berpikir Aku compare dengan Vaksin flu ini Dengan polio Polio bisa orang semua Bisa menerima Kenapa vaksin ini Gak bisa menerima Dari situlah saya berpikir Kepalan tubuh saya Dan saya sejujur Saya punya penyakit Saya punya diabetes Belum diabetes sih Makanya mbak-mbaknya Kalau sakit emah Sakit emah Atau sakit apapun itu Kayaknya mbaknya masih bisa Untuk vaksin Tapi setidaknya Bisa juga bahwa Ketika vaksin itu Mempermudah segala bentuk Administrasi Iya betul Itu yang sebenarnya Digunakan senjata Buat mereka Agar kita mau vaksin Apakah terbersih Cara berpikir yang seperti itu Atau Itu hanya sebatas Daripada kita Gak bisa ngapa-ngapain Kayak gitu Bagaimana kira-kira Sebenarnya tidak sih Waktu pertama kali Kita pernah ngobrol ya Tentang vaksin itu Aku berpikir vaksin Hanya untuk Mengambilan identitas kita Atau apapun Sebenarnya Pemerintah bodoh amat Gak ada berapa puluh juta orang Ambil identitas kamu Dari Facebook aja Sudah dapatkan identitas kita Jadi sekali lagi Kekhawatiran itu Terlalu berlebihan Bagi saya pribadi Kekhawatiran itu Terlalu berlebihan Tentang vaksin Kita kembali lagi Ketopik yang Tentang pisah majikan Jadi sekali lagi Majikan Juga banyak yang belum vaksin Tapi lebih baik kita Kita orang Indonesia Dan Indonesia sendiri Konsulat Indonesia sendiri Membuka untuk Mbak-mbaknya yang Sinovac Ya Di Hotel Pullman Jadi sekali lagi Manfaatkan Manfaatkan apa yang ada Dan mumpung gratis Jadi Sebenarnya Kesehatan itu gratis Kalau kita bisa jaga Tapi saat kita Sudah mulai masuk Rumah sakit Berapapun uang kamu Yang ada Sekarang itu Tidak ada gunanya Jadi buat mbak-mbaknya Yang masih luar sana Berpikir untuk Cari majikan lagi Pikirkan 2-3 kali Sekali lagi Kalau 70% majikanmu Baik Lanjutkan Kalau 70% Majikan tidak baik Berhenti Karena saya tidak mau Setelah renew kontrak Mbak E nge-break Setelah renew kontrak Nge-break Atau Masuk majikan baru Nge-break Balik lagi ke majikan baru Jadi Sebenarnya Jangan bermain Dengan kehidupan sendiri Jangan karena Finish kontrak Mentang-mentang Finish kontrak Sama jangan Gara-gara kelangkaan Gara-gara kelangkaan Terhadap Majika Mbak-mbak Kelangkaan terhadap Yang berangkat di Indonesia Tidak ada Akhirnya kita mencoba Untuk Naikin harga Dan beri gending power Kita kesana juga ya Ada juga yang seperti itu Atau bagaimana Sebenarnya ada juga sih Dengan karena Mumpung Aji mumpung Sekarang Mumpung gaji tinggi Tapi sebenarnya Sekali lagi Pressernya juga besar gitu loh Dengan gaji tinggi Tuntutan Otomatis mereka Karena mengeluarkan Angka yang lebih besar Otomatis ya pastinya ya kan Sekarang gaji 8 ribu Jaga 4 anak Kira-kira oke gak Untuk gaji 8 ribu Tapi kalau sebagian Mbak Maynya kan Memang benar-benar Benar-benar ingin Ingin dapatkan gaji Yang lebih besar Jadi Kerja berat pun Gak apa-apa Jadi ada yang seseorang Aku pengen yang nyantai aja Kerjaan nyaman Majikan baik Gak banyak tuntutan Dengan gaji standar Jadi Kita kadang-kadang Punya tuntutan juga Dari Indonesia Mungkin ya dari Karena kita punya utang Atau punya Kewajiban Atau seperti apa Makanya dia lebih baik Aku kerja 2 tahun aja dah Gaji besar Selesai Selesai Kesel tak Ada yang punya perisi Seperti itu Jadi Seseorang satu-satu Gak bisa ngomong Kadang-kadang orang memang Kerja target Siap Jadi Tipsnya kayak gitu Buat teman-teman Yang mau renew Atau cari majikan Tolong dibikirkan Ulang kembali Dan pilihan pulang ke Indonesia Pun sulit juga ya Untuk sementara Lebih baik Jangan Karena saya barusan Telepon keluarga yang ada Di Indonesia juga ya Mereka tidak menyatakan Bahwa Jangan pulang Jangan pulang ya Intinya Lo pulang Ngapain juga gitu loh Pilihan Pilihan sulit ya Ini Ini pilihan yang sulit Tapi bagaimana Rindu Rindu pada ibu Tapi bapak gak ngijinin Yaudah gak apa-apa deh Jadi Sekali lagi Sama-sama kangen Sama-sama rindu Berdoa aja Kita bisa hidup bareng Dengan Covid ya Jadi Covid Kita gak mungkin Kehilangan Covid Covid akan selalu ada Bersama kita Jadi tergantung Gimana kita Menghadapinya Karena Covid Sekarang udah berganti Warna ya Covid kan berganti Namanya lebih bagus Sekarang Delta Iya kan Jadi Jadi sekali lagi Mbak-mbaknya yang di luar Apapun yang terjadi Mencoba bertahan Sesusah apapun Di Hongkong Kecuali majikan mukul ya Atau majikan gak ngasih makan Atau Majikan yang keterlaluan Atau majikan Sekali lagi Kasus pemerkosaan Atau hansap Atau merabah-rabah Sekali lagi Bertahan saja Majikan cerewet Ini Hongkong Tapi kalau Indonesia aja Cerewet Tapi kalau Kasus-kasus yang tadi Ya pengecualian Kita bisa hajar ya Sekali lagi Kalau kasus-kasus Tentang Pelecehan Pelecehan Mukul semuanya Gak ada ampun ya Kita bisa Kita bisa hajar Kita bisa hajar Oke Terima kasih Miss Yuni Atas waktunya Memberikan tips Dan informasi Agar supaya Kita bisa dapat Pembelajaran Dari Kasus-kasus yang sudah ada Dan mudah-mudahan tetap Agent Bandung Memberikan yang terbaik Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih